Gatot Gatot kacanya yang dihilangkan First pick Fanny Kayaknya enggak ya Dan aku juga jarang sih ngeliat Max pake Fanny Oke Jadi kayaknya kita bisa lupakan dulu Fanny untuk sekarang Hmm Atau Fanny nya tiba-tiba di celibu Cowok yang diambil Nah Tadi sempat aku bilang cowoknya bisa jadi rasi kan Tidak Nah ini cowoknya buat siapa? Buat magma apa buat founder? Seingat aku sih magma ya Yang menggunakan cowok ya Founder agak jarang untuk cowoknya Tapi enggak, tadi dulu gue ngomong itu rasi Tapi Hilda Tidak Buang Dan juga Valentina lagi nih Wow Power sih kayaknya Valentina buat Zakiti Ini amanin hero celibuy dulu gak sih? Daripada harus ada 2 Magical damage lagi yang dihilangkan oleh G.B. Niners Fak sana ya Fak sana Fanny lagi Oke penasaran teman-teman ya Masih penasaran Masih penasaran Apalagi ada Hilda ya Apa? Nyilu, ada Hilda lagi PR sih karena Hilda juga di buff kan Dan ini akan ngebuat Harusnya kalau main early game lagi G.B. Niners bakal bisa Megangin fanny nya untuk kedua kalinya Kayak di game pertama tadi Dan Alter Ego X mereka akan mengambil hero Harusnya lo cherry boy sih Please cherry boy Muncul kan hero mau cherry boy Tapi apa? Fak sana Gak Eve ya Nah Eve ya Oke Menariknya Seenggaknya bisa lo untuk Ada tambahan Kiting dan juga biting dari Eve nya gitu Kalau ditabrak depan muke sama Hilda gimana bang? Kecualnya ada Hayabusa lagi yang muncul nih Nah ini Hayabusa udah Hayabusa lagi sih harusnya Harusnya ya Ketemu sama cowo gak jadi masalah sih? M-m-m Tinggal gimana dia targeting aja ke Eve nya Hayabusa kan buat M-A-X-X-X? X nya 3 Bukan M-A-T-T ya? Bukan Oke Coba kakaknya siapa? Gak tau Yang mana kakaknya? Gak maksudnya Oh yang mana kakaknya? Yang kakaknya Max lah? Gak kakaknya Matt Kakaknya Matt lah Hahaha Matt lebih ganti Nolan Nolan Oke berubah nih ya Agak sedikit ada perubahan untuk Jeep Niners juga Karena mereka beradaptasi dengan adanya Eve yang diambil Tetap harus nyari hero yang bisa keliling di belakang Dan memang bisa lagi Hayabusa Cuman agak lebih tricky karena ada cowo Jadi harus teti banget ketika cowo-chadow nya diaktifkan Ada risiko-risiko tersendiri yang ditanggung oleh pemenang ya Hmm Tapi untuk Ben ke fase 2 nya nih Oke Hero nya Arfi gak sih ini udah Harit Harit Ben? Atau mau mereka pake lagi? Mau diambil gitu buat Lo Leal Iya Karena ya salah satu hero yang cukup kuat juga di Lo Leal sih Tapi kayak kalo Deep ambil sama JP Niners lawan Eve Susah sih Iya sih Harit nya Oke Apakah? Enggak ya tapi ternyata Bruno Oke Bruno nya mereka antisipasi terlebih dahulu Dan Alterigo X Menjawab apa nih Lo Leal kah yang akan jadi target Atau mau coba yang lebih aman lagi buat fun ini Atau rom nya ya Hero-hero nya Rasi ini yang bisa diabisin For honor Dan Tigreal nya Oke Gold lane lagi kah yang akan ditarget Harit? Atau Harit nya bisa diambil? Hmm Selain Harit Hmm Irritel 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 Purify Atau ya Irritel Sprint juga gak masalah kayaknya Yang penting aman aja dulu Tapi hero jarak deket semua ya? Iya Bahaya sih Enggak usah ya dipegangin sama Eve Tapi Irritel bisa kabur lah dari Eve Seenggaknya ya ada momen buat kaburnya Meskipun ya bakal repot juga ketemu sama Hilda sih Ya Hilda oke lah bisa escape juga kan Bisa di rom ya? Iya bisa di rom Kayaknya udah jarang liat sih Ya udah Tapi kalo ketemu sama Fanny sih Aku masih bisa bilang bisa ya Bisa Terakhir sih aku ngeliat Yaudah rom yang menggila tuh Hanky Wah itu udah lama banget Bikin 4-5 level Kyrie Iya bener banget Di season 12 ya Tapi ada Beatrix Oke hero early dihilangkan lagi Ada Bruno dan juga Beatrix yang memang kita bilang Early game nya punya kekuatan yang lebih ya Dibandingkan dengan beberapa hero attack speed Yang sering dibawakan Dan band yang terakhir lagi-lagi Harasi sih harusnya nih Idit kah? Atau mau coba hero lain? Mungkin Kuvra atau Ruby? Ruby bisa tau ya Terry Zlarom kan juga Pernah dibawakan sama Rasi Hmm Terry Zlarom ya Kalo Ruby tuh anaknya Chow nya bakal jadi lebih repot gitu loh Untuk nyari targetnya Iya Seenggaknya cancelernya banyak gitu Walaupun Ruby udah di nerf ya Di nerf benerf Belum tak terlalu tinggi lagi dari segi lifestyle nya juga Tapi untuk last band dari Alter Ego X Yang akan menentukan apakah mereka akan bisa menyamakan keadaan Dan Grok Yang menjadi targetnya dulu Permainan agresif gitu dia Romer-romer nya dan Moskov Ternyata Lebih aman ya Pastinya dari Fanny Sehingga nanti loyal Bisa dilepaskan juga nih Kalo sampe keadaannya Snowball ke GP Niners 1v1 Fanny dan juga Moskov bakal sangat merepotkan Oke ada glue Ya memang juga sempet dibawakan oleh Vandir ya Kali ini head-to-head nya dengan Hilda Mungkin early game glue punya power Tapi lagi-lagi untuk slow pick off Karena Hilda kayaknya gak mungkin Dan dari segi fast clear Menurut aku Hilda jauh lebih menang sih dibandingkan sama glue Ya dan menang jalan juga gak sih Menang jalan Movement nya cepet Biasanya selalu bawa konkursif left juga sih Untuk Hilda nya Oke Gotlin Untuk Arfi Bermain ke Harith lagi Kak Harith ya Bisa sih sebenernya Ini kan power pick nya dia banget kan Buat Harith ya Hmm Atau ada kejutan apa lagi yang akan dibawakan oleh Alter Ego X Karena Wah Lunox Wow Oke Kali ini membawa Unsur magical damage Namun selain Harith ya Dan juga Nathan yang biasanya masuk dalam fase pick Kali ini memang Lunox Ini oke banget sih untuk bisa makan Hilda nya nanti Kalo ada follow up dari The Way of Dragon nya Chou Dan ya kombonya udah ada sebenernya dari temen-temen Alter Ego X Yang bisa nangkep ada Chou dan juga ada glue Tapi ya pilihan terakhir untuk Rasi yang bisa ngeganggu banget Fanny Terutama Atau bisa setidaknya untuk ngebuat If nya gak bakal nyaman gitu Berada di area tengahnya Dan ini dia yang dibutuhkan Ruby Efek CC yang bakal Membuat dari Fanny nya agak sulit untuk bergerak ya Walaupun Kembali bermain secara front to back Tapi Potensi untuk main back to front juga ada ya Dari Nolan dan juga Hilda nya Match point untuk JP Niners Apakah Alter Ego X Akan bisa menyamakan keadaan terlebih dahulu Atau kita akan melihat 2-0 lagi nih Karena Kayaknya kita udah kemarin 2-0 semua ya Kita gak pernah 2-1 ya Belum Belum ya Oke Masalahnya Fanny nih Jadi tanya-tanya besar lagi Karena di game pertama mereka gak berhasil menjalankan Fanny dengan baik Iya Dan apakah akan terjadi kembali di game yang kedua So inilah dia Match ketiga Alter Ego X Indonesia Versus JP Niners Malaysia Here we go to the line of down Oke dan Terjadi penjagaan ya Oh enggak Ternyata Ruby nya EXP Hilda nya ROM Tuh kan Kena gocek lagi Ini udah mulai digangguin Dan ditemenin Abis farming dari Tas yang terpaksa harus mengeluarkan retri Oke Pasti udah ada informasi Tasnya retri ya Masalahnya Max nya juga ada retribusi yang ditrigger nih Kayaknya tadi Dia menggunakan retribusi yang Untuk bisa lebih cepat lagi Karena part pomba Duluan duluan ya Iya Dibuka duluan ya berarti ya Sekarang Magma yang memantau keberanian dari Rasi Mungkin dari segi gangguan Bisa sama-sama mengganggu nih Tapi balik lagi Rasi Menggunakan Hilda yang gak mudah Untuk bisa di instant pick up juga Dari segi emblems Terus ada dua onus blessings Untuk masing-masing Rome dan juga mid laner Tapi yang cukup menarik part ini adalah Adanya konkursi blast nih Akan mempercepat lagi pasti dari Rasi Dan juga dari Magma Untuk bisa fast clear Agar kedua mid lanernya Berjalan rotasi Ke arah sideline mereka Yap dan Rasi udah bergerak Untuk bisa mengusir ya Tapi Tas sudah mulai hadir Oke Tapi di bagian bawah Arfi Yang memegang kendali permainan kali ini Loleal yang mau gak mau Bermain jauh lebih aman Mencoba untuk memberikan speed of misery Dan connect memang Tapi Arfi masih banyak chance Untuk dia merigen kembali HPnya Dan sementara itu Di area river Ini udah babak belur banget Rasi Harus udah mulai aware Karena turtle ke satu Akan hadir Dan sudah mulai dibuka oleh Max Yap dan kayak Oke di bawah masih Saling landing aja Tapi Magma kali ini HPnya udah gak terlalu banyak Dia harus mundur terlebih dahulu Tapi Y3 Akan menjadi sebuah distraksi Dili di paling depan Max sudah mulai hadir Lagi mengincar ke satu Pemainnya itu Tas HPnya udah gak banyak Akan dikejar Dan bahkan first blood diamankan Begitu agresifnya Dimana Zack Kitty Flicker mengejar Turtle gagal didapatkan Sehingga keuntungan untuk JP Niners Invade ke arah Satu buah purple buff Akan dilakukan Tapi Maxnya terjebak Battle of real world manipulation Dilakukan Tapi Jelly Boy Benar-benar ditemani oleh Rasi juga Ditombak kali ini Lolel Satu buah speed of destruction Is on point Membuat dari Jelly Boy Bisa ditumbangkan Wow Itu sangat-sangat on point Tapi kali ini Kembali ada 1v1 Dimana Y3 Masih ada spell farm Yang membuat dia Cukup bertahan Gak terlalu lama memang Dimana Magma yang sekarang Berhasil mendapatkan Pick off ketiga Untuk Alter Ego X Terlihat memang tadi Ada over commit yang dilakukan Ya Karena mereka mau coba Memaksimalkan potensi Early game dengan shield Dari turtle nya Tapi memang Tas Yang hadir kembali Setelah dia di pick off Membuat keuntungan Untuk Alter Ego X Menjadi Keuntungan di 3 menit awal Iya Dan Wow ini Lumayan chaos ya sebenernya Tadi ya Akhirnya pertukaran Jadi netral lagi aja Bermain Ke arah bottom lane Dari Magma nya Untuk membantu Keberadaan dari seorang Arfi Tapi yang perlu diperhatikan Ternyata agresivitas Bukan cuma Rasi sama Y3 loh Iya Ini zakiti bang Tadi dia flicker langsung Oke Genius One nya sudah selesai Akan ada targeting Menujukan seorang Rasi Dengan The Way of the Dragon nya juga Tapi Max kali ini hadir Dengan pergerakan Yang dilakukan Cukup agresif Namun belum ada point kill juga Yang bisa disumbangkan ya Iya dan Mungkin agak sedikit berbeda Dengan game sebelumnya Dimana Rasi sekarang Jauh lebih tertahan ya Dua point dead Membuat Rasi juga gak bisa Terlalu over commit lagi Untuk bisa menggaguh pergerakan dari Tas Di bagian atas Sangat bebas untuk Founder Bisa memegang kendali permainan Karena memang Ruby Ini pasti coba untuk mencari Momentum-momentum Dengan nama Vanded nya Tapi iya Membuat tertinggal Dari segi rotasi Di Turtle yang kedua Kita sudah lihat GP9ers berhasil Mendapatkan keuntungan Di Turtle yang pertama tadi Dengan satu Downrun Wolf King Yang membuat 3 player Dalam Riku X Gak bisa escape lagi tadi Dan GP9ers Sekarang mencoba untuk mirroring Sepertinya Karena parpa buff dari Tas Juga harus diambil terlebih dahulu Tapi dibuka oleh Yitrin Yup Dan Turtle sudah mulai Sentuh-sentuh ya Sama Founder nya Modal dari Heptasis Untuk Tas juga sudah terlihat Dan Tas harusnya punya Power untuk Lebih agresif Dengan modal 2 kill ini Walaupun dari secara level ya Max yang 0-1-0 Masih lebih unggul Iya Tapi sekarang Sepertinya Tas menuju Ke arah bagian atas Lolel akan di 1v1 Speed of Misery dikeluarkan Belum ada follow up disana Berhasil untuk mendorong mundur Dan Speed of Destruction yang dikeluarkan Juga masih gagal Waktu yang dibeli Oleh seorang Lolel Tapi Way of Dragon Dibuka Founder Dipaksa mundur Dan terjebak dalam Manipulation Sepertinya 2 player dari GP9ers Tapi Retribution dari Tas Berhasil mendapatkan 1 efek shield Yang memudahkan Untuk pick off ke narasi Dan itu dia The real world manipulation ya Yang mengunci keberadaan pemain-pemain Dari GP9ers Karena targeting dari Founder tadi Ke arah Zakiti Tapi memang Secara Teamfight nya ini 4 versus 5 Karena Diam-diam Lolel Lebih berfokus ke arah atas Tapi Arfi Terlalu dalam nampaknya Terjebak dengan adanya Satu buat Don Run Wolf King Yang membuat dari Arfi Harus tumbang Untuk pertama kalinya Terlalu berani Tapi Founder Akan dipegang juga Zakiti Memberikan sedikit Arcane Shade Shadow Strike Tapi dengan adanya Split-Split Hanya untuk bisa melarikan diri saja Tanpa menginisiasi lebih lagi Tapi Max Sudah mulai mengincar Belum ada target yang optimal Rasi mencari informasi Dan begitupun dengan hadirnya Seorang Max Kali ini Akan ada Y3 lagi Dengan Amo Faded Dan The Bagel Effect Terifying Dan Shutdown Jalan pulang Dari Tas Dipacul Sudah Lerasi Sekarang kehilangan Tas Dan membutuhkan Rego X Bisa Untuk diinvasi Jungle Pattern nya Purple Buff Yang 10 detik lagi Yang 10 detik lagi akan hadir Bisa saja Setelah di bagian bawah selesai Struktur bangunan dihancurkan Mereka bergerak Ke arah mid lane Karena sekarang Chaliboy memang ada Tapi dengan adanya 4 player Dari JP Niners Cukup berbahaya Chaliboy mengindah dengan adanya Flicker Dan Max Terkurung Membuat Max reeksekusi Memang ada Rasi yang sudah menunggu Di area Purple Buff Tapi Tas pun sadar Dengan keberadaannya Dan kali ini dengan keadaannya Max Ini mudah saja untuk Tas Mengambil Purple Buff nya kembali Ya dan Max ini Dalam keadaan yang susah ya Kayak dia selalu bisa dijebak Dengan rework manipulation Jadi susah buat menghindar Dan kayaknya kalau untuk Max Jangan main front to back gitu gak sih? Kayak main dari samping gitu Karena kalau dari depan Dia selalu bisa dijebak Dengan item Glowing One juga nih Yang udah jadi modal buat Chaliboy Genius One Sudah dipegang oleh Arfi Dua item Attack Speed Correction dan Golden Stuff Sudah dimiliki oleh Lol Leal Yang dimana masih terbilang cukup aman nih 1-0-1 Iya Dan bahkan Turet-Turet nya masih utuh nih Gap Niners Dan lagi-lagi Kita lihat gimana Lol Leal Berhasil memenangkan Landing face nya dengan Arfi Satu level gap Yang membuat Arfi sekarang Juga bisa ditarget Tapi masalahnya Bayang-bayang dari Magma nih Yang masih belum terlihat Tapi Tartal ketiga sudah mulai hadir Dan Max Sudah mulai menunggu Di dalam semaksa-semaksa Na reward Masih diaktifkan Masih bisa menghindar Dengan mencuri Satu buah split split Membuat sakitinya gak bisa ditangkep Oleh seorang Founder Dan juga Pakan Founder nya Flaker loh The Way of the Dragon Arfi berhasil untuk dihilangkan Menghilangkan dari Y3 nya ya Karena Umpan dari Magma Yang berhasil untuk Mendapatkan point kill tambahan Setup menuju ke arah Tartal Yang kebuat dari JP Niners kali ini Cukup kesulitan untuk bisa melakukan kontes Karena retribution Again on point dari Taz Dalam keadaan yang cukup berbeda Walaupun lagi-lagi ya Kalau misalkan ngeliat dari teamfight nya kayak gini Kalah jumlah terusnya untuk JP Niners Ya Tapi kali ini memang JP Niners Mereka harus berpuas Jelly Boy Dikejar dan terkena efek dari gauch nya Nolan Meskipun ada solo pick off Oh ada dua player ternyata di bagian bawah Yang berhasil mengesekusi Lola ya Untuk pertama kalinya Kali ini pergerakan dari JP Niners Memang sedikit tertahan lagi Mereka gak bisa memaksimalkan untuk Mid turret yang bisa dipegang Mereka didorong mundur Dan sekarang mempersiapkan embus untuk Taz Dua play Terkena efek kejut Tapi untungnya masih ada Silk Cable yang dibuka Karena Hilda bukan tipikal yang punya CC sih Iya sih Itu kalo punya CC bisa tumbang tuh Tapi Taz ngeri juga ya Dia masuk karya rumputan yang ternyata udah dihuni oleh Rasi dan juga Max Tapi memang untungnya masih belum bisa di pick off Kali ini Alterigo X terlihat mencoba untuk lakukan perlawanan Dengan The Way of the Dragon kali ini Komet menuju ke arah seorang Rasi siapapun yang ditendang Dengan follow up dari Arfi Ini cukup dan bahkan bukan cuman Arfi Karena silly boy dan magma pun ada disana Oke Tapi memang dengan pick off Yang selalu bisa diinisiasikan oleh magma Alterigo X sekarang memegang keuntungan ya Mereka berhasil untuk menguasai Area river pastinya Sekarang pressure yang lebih besar bisa mereka jalankan Karena dengan gak adanya dua Thread di bagian atas dan juga bawah Ini membuat JP Niners juga harus sudah mulai berfikir ulang nih Gimana caranya untuk bisa Mendapatkan minimal Arfi terlebih dahulu Lolehnya lagi-lagi bersembunyi Di dalam area semak-semak Dan spirit mister yang dikeluarkan Belum ada follow up Amo Venet dikeluarkan Tapi masih diberikan self order Untuk bisa menjauh dari jangkauan Teman-teman JP Niners Speed of Destruction Dan dibuka Lolehnya maju kembali Dan ini terakhirnya gagal Lolehnya terlalu berani The Way of Dragon Yang dia buka Membuat adanya follow up yang begitu cepat Max pun down Y3 dalam ancaman double Untuk Tas Kali ini Rasi Yang hanya menjadi pria terakhir yang hidup Dari JP Niners di area tengah Wah ini Chow kayaknya jadi hero penentu ya Iya Karena kalau kita melihat Alter Ego X Mereka bermain sangat-sangat agresif Dengan magma yang belum tumbang sama sekali Dan bahkan ini belum ada jawaban Gimana caranya untuk bisa menyicil keberadaan dari seorang founder Dan apalagi pergerakan-pergerakan agresif Yang ternyata akhirnya menjadi over commit Untuk JP Niners Ini bisa dipunish oleh Alter Ego X Dan ini menjadi kesempatan untuk Alter Ego X Bisa menyamakan keadaan untuk saat ini Dan ini yang dibutuhkan oleh mereka Karena ya lagi-lagi kalau kita bahas Pick off yang selalu mereka berhasil jalankan Membuat JP Niners juga bingung gitu Sekuat-kuatnya Rasi Lagi-lagi dia kalau up dari Lunox juga Langsung bisa hilang dan dilumat habis Jadi mau gak mau JP Niners harus mulai berhati-hati Dan jangan lupakan Yang buka Visions gak bisa sendiri Minimal ada backup dari Y3 Yang membuat ada efek cancel Apabila Magma lagi-lagi bisa mendapatkan target yang D7 Iya dan Sekarang tipikal Gilda beda ya Sama tipikal Khalid Kayak poke damage-nya Dia single target juga kan sebenarnya Oke Defensive yang harus dilakukan oleh JP Niners Karena Lord sudah mulai masuk ke dalam Satu buah inner turret di arah top lane Dan Speed push yang Bisa jadi kekuatan untuk Fanny Yang tidak terluka untuk kedua kalinya Karena Fanny nya sekarang cukup free Dan bahkan inner turret di arah bottom lane pun Bisa menjadi bonus Yang bisa diambil oleh Alter Ego X Sejauh ini masih aman untuk JP Niners Mereka berhasil menghilangkan Pressure dari Lord pertama yang diambil Oleh Alter Ego X Bahkan inner turret sepertinya Hanya Tersisa satu saja yang segera dihancurkan juga Oleh Alter Ego X JP Niners Masih menunggu momentum ya Mereka masih harus buah sepada Dari pergerakan Magma yang sejauh ini Cukup on point untuk mendapatkan target demi targetnya Mereka bakal sangat sulit Karena lagi-lagi Minimnya efek CC dari JP Niners ini Membuat bebas banget tas Untuk bisa in and out dengan mudah Dan Magma pun akan sangat sulit Untuk bisa di cancel Lo Leal Abyss Walker bagian depan Terlalu percaya diri Untuk bisa membuat pokingan damage Karena Magma Tapi sejauh ini damage in the board Dipegang oleh tas dengan 30 ribu 36 ribu atau damage yang dia miliki Iya Sangat aktif ya Tapi ya PR nya berarti buat Y3 ini Gimana caranya Y3 bisa ngeganggu Movement dari tasnya Dan Arfi kan lumayan mandiri Dan ini dia tipikal dari Fanny Dengan anti kiras yang sekarang sudah dibuat juga Oke Masih terbilang cukup aman Kali ini purple buff belum ada invade Masih bisa memandang dari kejauhan Dengan adanya blade of despair Yang sekarang sudah dimiliki juga oleh Max Oke Tapi masuk ke menit 12 Ini udah match yang memang akan Lebih mudah untuk di pressure oleh Alter Ego X Mereka membawa banyak opsi juga Pastinya untuk bermain pick off demi pick off nya Dari segi itemization 9000 gold yang dimiliki oleh tas Membuat dia sangat-sangat aman Dengan bahkan adanya 2 penetration item Di Melvick Roar Dan juga dari Hunter Strike ya Membuat tas masih bisa sangat tajam nih Untuk targeting kalian di belakang Yang lo leal Dengan gadaian win of nature Dia akan menjadi target yang bisa Untuk ditangkap kembali Jadi harus mulai aware Dia gak boleh main sendirian Dan masalahnya Kalau misalnya dia mau ditemenin Nama siapa nanti yang bisa ditugaskan Max Ada di bagian atas Tapi dia memang melihat tas Namun belum ada inisiasi yang coba dilakukan Iya dan dia belum keluar loh Buat clear ke arah wave nya juga Dia akan Sneaky picky Di saat Lord nya masuk Dia akan mengincar ke lini belakang Dia masih belum show kan Belum Dia masih ada di area rumputan juga Dan kayaknya dia bakal ngincar ke arah Jelly Boy Seharusnya Tapi kayaknya bakal recall terlebih Oh gak jadi Oke Recall-recall doang ya Masih coba menunggu Karena memang ini masih dibuka dulu ya Vision nya oleh magma Tas pun demikian Masih bermain aman Dari Max Ini hanya mempersiapkan recall aja Kalau sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi Dia bisa langsung instant recall nya Dan kali ini tarik ulur terlebih dahulu Masih mencari keberadaan dari Max Yang belum terdeteksi Tapi Arfi dan juga Dari Jelly Boy Ini aman banget sih dari jangkauan magma ya Karena magma pun selalu Mengitari Mencari Keberadaan dari member-member Jeep Niners Yang sekarang masih belum terlihat Dan juga thanks to Lolel yang bisa mengontrol jauhnya juga nih Kayak dorongan-dorongan dari segi wave yang dilakukan sama Tas Jadi bisa dinetralisir Dengan adanya Lolel disana Speed of Destruction akan menjadi penentu untuk bisa join the fight nantinya Tapi sepertinya Max sudah mulai keluar kah? Disadari dan bakal langsung di-commit Harusnya Walaupun sepertinya tidak terlihat dari tangkapan kamera Bermain dengan silk cable lagi Zakkity terjebak sendirian Dan bahkan kali ini Zakkity menjadi nyawa kedua yang berhasil direnggut Karena Max nya show Dan bahkan langsung di-commit oleh Magma tadi dan Killing Spree Diamankan oleh Arfi Membuat akhirnya dari 3 pemain Jeep Niners Berhasil untuk dihilangkan Mereka berhasil mendapatkan 3 Player dari Jeep Niners Dan juga yang paling penting adalah Max nya Ini membuka diri ketika masih dalam jangkauan radar dari Magma Dan bahkan sekarang Lolel Sepertinya dia tertinggal Dia gak ada yang bisa di-backup juga Karena The Way of Dragon yang kembali dibuka oleh Magma Membuat Lolel down Yang terlalu nonstopable Untuk Taz Yang kali ini membuktikan bahwa Fanny darinya Ini masih sangat-sangat menyeramkan Yap Dan JP Niners mereka kayak Gameplay nya beda banget ya Sama game yang ke satu tadi Karena memang Dengan Ben Khalid itu Jadi jawaban pasti untuk alter egoet sih Yaudah gak yang se-agresif Khalid tadi juga Untuk bisa ngasih poke damage dengan areanya Enggak segera ada itu juga Tapi yang mau vended Konekara 200 sekaligus Di mana RV nya Terjebak Karena ada efek terrifying Tapi Taz is coming Ada katrop Max nya dikejar Dan bahkan dari Taz masih selamat Sakiti menjadi korban berikutnya Lord nya masih siap Dan double kill Didapatkan oleh Taz Rashi tersisa kali ini di liri paling depan Yetri berjebak dengan adanya Lord Tapi Rashi akan coba mengincar Spear of Destruction yang konek Selly Boy Yang menjadi korban di tangan dari Lolel dan JP Niners Harusnya masih bisa menahan Atas Lord yang masuk di area tengah Say thanks to Rashi Karena berkat dia ya Berhasil membuat base masih bertahan Untuk JP Niners Sambil menunggu waktu Untuk Lolel yang hadir kembali Dan akhirnya Spear of Destruction yang menjadi kunci Untuk mendapatkan player ketiga Dari Alter Ego X JP Niners Mereka berhasil selamat Dari gempun Alter Ego X Untuk kedua kalinya Dan banyak overcommit Yang memang dilakukan Tapi itu sangat beresiko Dan ternyata resiko lah Yang diterima oleh Alter Ego X Karena waktunya JP Niners Untuk bisa memegang kendali Permainan kembali Mereka udah mulai jauh lebih aman Dan ya Mau gak mau Alter Ego X Main di late game Mereka harus udah mulai Lebih sabar lagi Gak boleh terlalu Grasak gerusuk Seperti di Lord kedua barusan Ya karena Untuk asuransinya ada Di Lolel gak sih Oke The Wave Dragon Masih coba untuk ditahan Rashi Masih bisa kabur dulu Masih di setup Ulang kembali Selly Boy Sudah selesai dengan Sebuah Divine Glavenya Dan ini Split Push Dan juga kayak Tas targetingnya Ke lini belakang Zackity gak bisa ngapa-ngapain loh Sampai Akhirnya Tas bener-bener Menyala sendiri Menyala Tasku Dari segi item Siap Queen of Nature Sudah selesai Menujukan Melvigror Sebagai item terakhir Tapi Best Threat Sepertinya gak bisa diselamatkan Loh GP Niners Di bagian bawah pun demikian Tas yang mencoba Untuk mendapatkannya Masih sedikit tertahan Tapi TAS What happened Tas? Maju sendirian Y3 membuka Satu Ama Vendat yang masih Belum berhasil menangkap siapapun Tapi kali ini Empat player dikejar Speed of Destruction Yang masih ditahan Dari Lolel bisa loh Menjadi inisiasi kembali Dari GP Niners Oke Sebuah shutdown mahal Dengan tabungan 10 point kill Yang dimiliki juga oleh Tas Rasi akan semakin Percaya diri Dini di depan Dengan immortality Yang terbalut dalam tubuhnya Walaupun memang Detik dari Lord Yang akan muncul Ini bersamaan dengan Tas Yang juga muncul Iya Dengan movement yang cepat Harusnya ada potensi Buat kontes sih Apalagi dengan satu boy immortal sekarang Yang sudah dimiliki juga Memang Cukup beresiko ya Tadi Tas yang coba Untuk masuk kembali Padahal targetnya juga ternyata Hilda dan Rasi Sekarang memegangi Founder Membuka split-split Lolel pun berkumpul Dengan 5 player yang bersiap Magma Dihalang-halangi Terkena efek dari grab-grab Tapi damage terlalu menyakitkan Dikurung Dengan movement operations Rasi masih bisa bertahan Capitalize Dan sekarang Founder gak ada di Lord yang ketiga loh Dan itu akan menjadi satu pengganggu kan Dari tadi Yang bener-bener nempelin Akhirnya dalam 17 menit Founder berhasil untuk ditumbangkan Kita akan lihat bagaimana JP Niners Mereka akan memanfaatkan 5 pemain mereka yang masih siap Untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lordnya Karena Lolel Ya dia punya lifesteal juga Untuk memegang karena Lordnya Masuk lagi Tapi lihat bagaimana The Way of the Dragon Menunjukkan suara Mace dan Arfi Men-takeover Dan Max yang akan dikejar Dan ada satu buah cut road Yang berhasil juga menghilangkan Jawa dari seorang Max Lolel gak ada Ada satu buah Donald of King Y3 Immortalnya sudah mulai dipecahkan Bermain dengan silky Benerasi pun Akan menjadi nyawa kedua Yang akan direnggutkan Bermain dalam satu buah remputan Tapi tidak kuat sepertinya Zakiti Menyisakan dirinya sendirian saja Dan wipe out Didapatkan oleh Alter Ego X Wipe out Alter Ego Dan bahkan One Sweat Post Base Yang terbuka Membuat mereka menyamakan Keadaan Di game kedua Satu sama Untuk Alter Ego X Oke Dari Bagaimana Nasib dari Fanny Yang cukup berbeda ya Kali ini Di game yang kedua Permainan Mekanik begitu tinggi Dari tas Mengacak-ngacak rindi belakang Dan akhirnya Membuat keadaan Diseimbangkan Kali ini